Innalhamdulillah Nahfaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'ufiru Wa na'uzgillah Bin syururi anfusina Wa min syai'at ya'amalina Mayyadihillah falamudillalah Mamayyudliluhu falahadiyalah Asyadu'allah illa illallah Asyadu'allah muhammadan Abaduhu wa rasuluh la nabi abad Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kita kepada Allah SWT Yang mana Telah memberikan rahmat dan rahudianya Sehingga kita bisa hadir Di masjid yang kita cintai ini Salawat dan salam Tidak lupa kita panjakan Dari Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu Yang terhormat Kepala pengurus Masjid Jawa Rahma Dan yang Saya melihatkan Al-Ustaz Kaptus Hormat Yang akan memberikan takdut ibar Pada sore hari ini Rangkaian acara Pada sore hari ini adalah Yang pertama Kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua pengurus masjid Keputat Randus Zulkipi Dan yang kedua Adalah takdik remban Yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Samad Kasi Baiklah Tanpa perpanjang opadimah Langsung saja Kita mulai acara ini Dengan dibaca akad Basmala Bismillahirrahmanirrahim Kepala pengurus masjid Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ustaz Al-Ustaz Adi Abu Samad dari CNA yang sengaja kita mendang pada hari ini yang menghormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Rekuwa kami para Ibu Nama tokoh masyarakat cerdik pandai yang menghormati Bapak Ketua RW14 serta jajaran serta para RT Bapak-Bapak, Ibu-Ibu barang dengan kami mungkin yang datang dari luar jemaah sejajaran rahman yang menghormati hadirin hadirat dan kami beli agar setinggi puji sederhana syukur kita bersukakan hadirat Allah SWT yang sampai dengan hari 10 ini masih memberikan rahman tafib hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengkumpul di mesjid ini dalam rangka memenuhi undangan kami barangkali undangan yang mungkin dalam bentuk sepanduk juga ada yang langsung ada juga melalui alat-alat telekomunikasi terima kasih kami mengucapkan terima kasih yang terbesarnya atas hadirat kita pada sore hari ini mudah-mudahan hadirat kita pada hari 10 ini dapat berkah dari Allah SWT apalagi di saat-saat menunggu saat membuka puasa ini kita isi dengan acara tafib 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 yang penceramahnya memberi tafib tafib sengaja kita undang pada hari ini ini mesjid kita untuk memberikan ceramahnya pencerahan kepada kita dan menambah keinginan kita dalam menjalankan sisa-sisa ramadhan yang wajib tersisa sekitar 25 hari atau 19 hari lagi Bapak dan Ibu yang saya kelihatan kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada jemaah yang telah sponsori acara tafib yang memandang menunggu berbuka ini begitu juga kepada remaja masjid yang telah aktif mempersiapkan acara ini sebegian lupa kami mengucapkan terima kasih kemudian mungkin kami maaf jika kondisi atau Bapak dan Ibu yang duduk kurang pada tempatnya tak dapat kami tempatkan di tempat yang seharusnya atau terlalu kondisi penerangan peninginan kami yang belum memadai kita harapkan mudah-mudahan meski dengan kondisi yang belum maksimal tapi hati kita dingin untuk mengikuti ceramah pada saat ini kami rasa itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan mari kita ikuti secara bersama ceramah yang sampai dengan Al-Ustaz pada saat ini mudah-mudahan dapat berkah untuk kita semua sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sekarang pukul 5 lewat 10 Kita berbuka 6 lewat 80 Inilah ceramah terpanjang Jadi bagi bapak ibu yang muat, bosan menunggunya, menunduk aja Insyaallah saya tak bererti misalnya Karena saya tak pernah ceramah atau pengaruh dengan orang Di Masjid Anud, saya ceramah, tak ada orang sampai sekarang Saya berdua aja sama kamera Untuk perekaman buka bersama DPRD Dipasang mereka kamera Saya ngomong Banyak orang lari-lari pagi itu bilang Kok gila dong? Tapi ibu yang diberiakan Allah Ramadhan ini diambil dari tiga buruk Ramimtan Ramadhan Artinya panas Juga menghampang kita ini kepanasan aja bawah Padahal asir bersih Tapi panas Karena memang arti Ramadhan pun panas Mengangkau Ramadhan itu disebut panas Karena tenggorokan kita ini Tidak lewat air Dari pagi, dari abad pun tak lewat Maka panas Sebegitu dengan Ramadhan Bulan yang panas Bulan turunnya Al-Quran Bulan lantin itu tak ada yang bagus artinya Januari Itu artinya Patung berhala Yang kepalanya dua Satu menghadap 2017 Satu menghadap 2018 Makanya disebut dengan Januari Mohon maaf kalau ada bapak Di antara namanya Muhammad Januari Saya bukan mengindir Saya mau cerita Bulan-bulan lantin itu tak ada yang bagus Agustus itu diambil dari nama Kaisar Romawi Agustinus Katanya kalau ada orang membuat nama Anaknya sesuai nama bulan Yang sudah lalu Aku boleh buat Aktinya sudah siap Saya lahir bulan Mei Untung mak saya Tak percaya nama bulan Sempat diikutnya Orang-orang sekarang Lahir bulan Mei Siapa nama anaknya Mei Yes Saya dikasih nama Abdus Oman Karena Dikasih oleh Ulama Tanya Siapa yang cocok nama Anakku ini Kasih namanya Abdus Oman Nama yang selalu disebut Dalam Al-Quran Ramadhan Ramadhan Panas Karena leher ini Tidak ada lewat air Makna yang kedua Panas Kalau kita gali tanah Ketemu besi panjang Besi tak boleh masuk ke tanah Karena ada zat asam Zat asam tanah itu luar biasa Kalau Kulit kerang Dimasukkan ke tanah Itu langsung Mengalami pengapuran Dapat kulit kerang Dalam tanah Cua pokok Semalam masuk SMS Ustaz kami Menggali kubur Umurnya sudah 46 tahun Karena di atas tanah itu Mau dibangun masjid Pas kami gali 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 Tak ada tulangnya Sama sekali Apa yang mau kami pindah Katanya Saya bilang cari lagi Ada tulang yang tak hancur Itu Rupanya 46 tahun Dikubur Hilang semua Tengkora tak ada Tangan tak ada Paha tak ada Padahal Mereka Rajin mencarinya Ada satu tulang Yang tak hancur Yaitu Azmuzanak Azmuzanak Zanak Ekor Tulang ekor Bagian hujung Jangan dirasa sekarang Nanti Sebesar Ibu Jai Itulah Nyantian Yang akan ditunjuk oleh Allah Inna ma'abruhu Iza'ala Dasyaihan Ayyakul Lahu Kud Wah Kau ankit Tulang itu Hidup Daging-daging Yang paling muncul Seperti-sepulang Saya tak percaya Kau Saya tak apa-apa Tengok aja nanti Datanglah Masih bin wahir Mubah tulang Ya Muhammad Ya Ayuhi Rabbu Kha'at Dari Allah Mabah 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 Bisa tak tulang Di hidup lagi Nabi Biap lagi Nabi tak mau Menjawab Datang Ibrahim Mabah Mabah Tengok Dari Buk Buk Dari Dari Penelitian Namanya Semsel Di badan kita Ini Pak Ustadz Ada Semsel Ok Istilah-istilah Dokter Dia jelaskan Begini 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 Gimana Pak Ustadz Saya tak Tengok Tengok Sedangannya Gini Pak Ustadz Ustadz Pergi Bawah Mobil Ya Sampai Di jalan Bannya Pecah Bump Terus Ada tak Banserah Di belakang Ada Itulah Biasa Sel Itu Pak Ustadz Ditunjukkan Gambarnya Kaki yang sudah Hancur Dagingnya Kebetulan Yang jadi Contohnya Adalah Tukang nasi Udu Itu yang Dijadikannya Kelinci Percobaan Cuma Tak dibilang Tukang nasi Udu Itu kelinci Saya punya Jurus Bisa Menumbuhkan Sel yang sudah Mati Direkam Pake kamera Tulangnya Sudah Nampak Hilang Dagingnya Ditempelkannya Kesitu Bisa Tumbuh Lagi Daging Itu Menceng Waduh Hidup Kenapa Ini Jadikan Contoh Kasus Karena Saya Selalu Makan Nasi Udu Disitu Jadi Kenceng Kalau Pak Dokter Itu Bisa Menghidupkan Lagi Tulang Yang Sudah Kering Jadi Tumbuh Daging Lagi Maka Sudit Kah Bagi Allah Tuhan Menghidupkan Abdul Somak Yang Sudah Manti Menjadi Tulang Muda Memakan Cacing Tak Ada Kita Akan Hidup Balik Dan Akan Ditanya Allah Apa Yang Akan Ditanya Puasa Selama Ramadhan Sudah Kau Laksanakan Atau Tidak Alhamdulillah 10 Hari Kuasa Punakan Saya Anak Saya Mesti Kuasa Sekulah Asal Jam 2 Jam 3 Begulung Lagi Yang Semua Dalam Tengah Dulus Jam 2 Jam 3 Begulung Lampau Tahu Bila Belum Diakhir Wajib Lagi Bata Orang Parah Ini Kejam Dalam Islam Masa Anak Yang Kuasa Allah Bisa Karena Biasa Biasa Anak Anak Adik Saya Bukulung Anak Bapak Ibu Bisa Kukur Tahu Tapi Mukanya Hancur Sekarang Kalian Latihan Anak Tapi Nanti Kalian Merasakan Manis Ibadah Setelah Kalian Dewasa Hati Kalian Balaskan Sakit Hati Lagi Ke Anak Kalian Tahu Ustaz Dulu Dipaksa Sama Emak Ustaz Tidak Emak Saya Termasuk Dalam Masalah Ditonggak Kau Mau Kuasa Sedangkan Kau Tak Kuasa Tak Apa Tapi Saya Tetap Kuasa Masa Sudah Yang Dua Jam Tiga Pagi Saya Bawa Tepat Dirus Meneketkan Perut Tapi Itu Menjadi Kenangan Yang Luar Biasa Sekarang Kita Ingat Berkuasa Kenapa Ada Proses Makanya Teribadah Dipaksa Paksakan Kuasa Terpaksa Sholat Paksa Muruh Allah Kumbis Salah Suruh Anak Kamu Salah Tujuh Suruh Tujuh Pukul Sepuluh Kalau Saya Sampaikan Hadis Ini Kepengajian Ibu Suruh Pukul Sepuluh Apa Kata Ibu Miruh Anaknya Senang Miruh Bapaknya Suami Ibu Bukan Murusan Ibu Yang Murusan Ibu Anak Anak Ibu Bila Adapun Suami Ibu Mau Ibu Suruh Alhamdulillah Mau Tidak Tanggungjawab Masing-masing Mestinya Suami Itu Yang Menyeru Istrinya Ya Ayuhal Lazina Amanu Ada Orang Orang Beriman Yang Laki-laki Ku Anfusankum Suruh Jaga Dirimu Wa Ahlikum Istrimu Dirimu Setelah Terbaru Istrimu Sebab Itu Beruntung Jua Ibu Yang diingatkan oleh Bopak-bopak Kuasamu Tiga tahun yang lalu Gimana Bu Memangnya kenapa Tiga tahun yang lalu Kamu kan kuasanya Tinggal Tiga puluh hari Kenapa Mengandung Anak Tinggal Tiga puluh hari Ramazan Ramazan berikutnya Tiga puluh hari Menyusupkan Anak Ramazan berikutnya Tiga puluh hari Menyusupkan Anak Nani Sedbilan puluh hari Ibu Tak Kuasa Hanya untuk Satu Anak Ramazan berikutnya Adil yang telah lahir Adil yang telah lahir Wajib Melaksanakan kuasa Tadi jam Satu Masuk SMS Istri saya belum meninggal Pak Ustaz Alhamdulillah Sudah berapa hari Baru berapa hari yang lalu Tapi sebelum meninggal Dia sakit Pak Ustaz Jadi gimana nih Maka Bapak Gantikan kuasanya Qobok Tapi saya bayar Kira Tidak Kalau dia sakit Tua rentah Sakit diabetes Keletus akur Sakit Kuah pinggang Hilang sebelah Sakit Usus gelubang Itu bisa Bayar Tapi kalau sakit Demang panas Demang puyuh Apalagi sakit Karena sertifikasi Puncah ya Itu Mesti dikobok Diganti Makanya dicatat Tulis Kuasa saya Tinggal Ustaz Soman Ada tinggal kuasa Ada Tinggal kenapa Pulang dari Mesir Naik pesawat Ejip Pesawat Ejip Tidak ada Yang ke Jakarta Jadi dari Kairu Langsung ke Bangkok Sampai di Bangkok Minap Dapat Pocer Hotel 6 jam Sarapan Pagi Bulan Tidak ada Saya pulang Saya tak Mau Sarapan Saya Mau Sawal Aja Mau Kuasa Dekat Sama Orang Mesir Abu Sanat Naam Antas Sohib Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Airport 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 Di atas hotel Turun ke Limpol Kita pakai taxi Limpol ke bawah Limpol ke Enak Unik makanannya Ada Piring Ada nasi Setupu Ada nenas Ada kaktes Jalan-jalan Tempat kita makan pakai nenas sama kaktes Ada daging Kulat-kulat Gimana sama Yalah Kita buka Kelab itu Ya Mau pergi Sudah dekat Ragu saya Daging Saya Tengok Tulisan Di Kacanya Etalasi Kacanya Oh Tartal Tartal Ingat Saya Kura-kura Ninja Bukak Saya Bilang sama Dia Ada Suruh Fahad Allah Suruh Fahad Bahasa Harapnya Kura-kura Suruh Fahad Tanya dulu Kata dia Tanya Kaktes Sudah saya Makan Kaktes Sama Narkas Sudah Makan Nasi Memang Nyesal Betul Saya Baca Tanya Tanya Sama Orang Muslim Di Penjaga Tartal Kata Penjaga Memang Kura-kura Ambil Kura Saya Sangka Dia Tak Makan Dicampak Lagi Kura Habis Nasi Itu Dia Makan Memang Makan Maksud Tidak Bisa Sedera Sama Kita Membayangkan Daging Kura-kura Tidak Lagi Dia Tidak Campak Lagi Kura-kura Dimakan Daging Memang Kura-kura Menurut Masa Pada Diki Makro Tidak Tidak Harap Tapi Saya Perjabkan Matan Tempah Yang Saya Lagi 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 Maka Setelah Sampai Ke Pekan Baru Saya Ganti Puasa Yang Dulu Ada Dulu Kura-kura Ganti Di Hari Yang Lain Jarak Boleh Tak Puasa Itu 89 Kilometer Dari Sini Ke Bangkalan Kerinci Tak 70 Dari Sini Ke Bangkinan Tak Bisa 50 Dari Sini Ke Pasir Pangaraya 180 Dari Sini Ke Ermoleh 160 Dari Sini Ke Dumai 200 Ustadz Kok Ingat Setiap Bulan Seksi Ini Bisa Tapi Kalau Dia Mau Puasa Bagus Saya Pribadi Kalau Musafir Ustadz Pilih Buka Puasa Pilih Puasa Karena Mengganti Tupra Tapi Waktu Sahabat Nami Musafir Kami Musafir Yang Tak Puasa Tak Mengejik Yang Puasa Yang Puasa Tak Mengejik Yang Tak Puasa Jadi Kalau Kita Sama-sama Musafir Tergantung Kau Puasa Aku Tak Puasa Yang Lu Selim Ngejek Puasa 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 Sehingga Pondok Mau Sehingga Pondok Walu Lesehan Di Ayam Kampung Di Kandis Kuh Gimana Kita Buka Aku Puasa Kami Yang Bayar Apal Itu Rupanya Puasa Taki Kedua Duit Buntu Dibayarkan Orang Merobah Jadi Macam Motivasi Orang Jelas Puasa 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 Saya Yang Kemarin Sampir Saya Ganti Saya Ingat Lagi Kapan Aku Tinggal Puasa Dulu Waktu Sekolah Puasa Saya Datang Kawan Ke Rumah Orang Tua Tak Ada Saya Sendiri Datang Kawan Saya Man Puasa Saya Kenapa Puasa Ini Kenapa Soto Medan Dulu Waktu Masih SMP Dibukanya 1 meter Inang Iman Saya Ganti Jadi Dulu Tidak Tak Lahir Langsung Jadi Gustad Tak Terlalu Jahat Yang Lama Lama Setelah Akhil Padel Diganti Ada Masa Kanak Kanak Dulu Masa Kanak Kanak Saya Puasa Hanya 25 Hari 26 27 28 29 30 Itu Saya Tak Puasa Kenapa Tak Puasa Tukang Cicip Kuih Cicip Kenuman Cocok Tak Karang Pas Tapi Setelah Lewat Kanak Kanak Puasa Alhamdulillah Nah Bagaimana Kalau Orang Ini Tak Puasa Tapi Dia Dalam Keadaan Sehat Dengan Penuh Kesadaran Fasih Orang Yang Melakukan Perbuatan Dosa Dengan Penuh Kesadaran Maka Disebut Dalam Quran Wallahu La Yair Al Qawman Fasih Allah Tak Berikan Hidayah Kebenaran Yang Fasih Maka Bapak Yang Sudah Punya Anak 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 Yang Didik Kuasa Baik Sekali Alhamdulillah Lalu Kemudian Kita Punya Mak Orang Tua Umurnya Sudah 70 80 Itu Tak Usahlah Kuasa Dia Lagi Mak Saya Umurnya 70 Mak Atau Kuasa Kalau Tak Kuasa Ku Bayarkan Vidya Nanti Ku Beli Beras Sekilo Setengah Campurkan Ikan Ayam Lauk Pau Kasih Ke Pekir Miskin Ini Untuk Emakku Kuasanya Satu Hari Bayar Vidya Sekilo Setengah Campur Lauk Pau Sama Sayur Apa Beras Yang Kita Makan Itu Yang Kita Kasi Jangan Kita Makan Anak Darum Yang Dikas Ikan Beras Ras Kin Jangan Kita Makan Ayam Yang Menikah Seceker Ayam Tak Adil Itu Tak Ada Rahmat Dalam Hatinya Kalau Mau Turun Rahmat Kasih Sayang Allah Kasih Yang Sama Yang Kita Makan Ini Bagi Yang Punya Orang Tua Atau Suaminya Sakit Atau Istrinya Kena Penyakit Diabetes Melitus Akut Harus Suntik Insulin Sekian Jam Terutama Makan Menggelentar Badannya Ibu Ibu Yang Setia Dengan Bapak Bapak Di dulu Waktu Sehat Bukan Main Menyiksa Ibu Sekarang Ibu Balas Kalau Tak Bukulkan Kuali Nanti Jangan Orang Tua Kita 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 Tanya Dia Baik Baik Saya Pak Ustaz Maksa Mur 80 Saya Paksa Puasa Kok Kau Paksa Dulu Waktu Saya Kecil Dipaksanya Oh Tak Boleh Kita Terus Tanya Dia Baik Baik Berapa Kali Dia Tak Kuasa Gara Gara Kita Berapa Kali Mata Orang Tajam Nengok Dia Gara 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 Kita Menangis Nangis Benci Orang Gara 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 Kita Meraung Sampai Sukuh Kapan Menembusnya Inilah Masa Tuhanya Bawahkan Dia ke Mesir Bawahkan Dia Saya pergi Ke Malaysia Ceramah Seminggu Hari Terakhir Di bawah Jamaah Jalan-jalan Ustaz Kita pergi Mall Shopping Yalah Sampai Disitu Saya tengok Orang Cina Menyuapit Maknya Kepala Maknya Tulah Tak Beranggut Lagi Bundur Gak Bukur Disuap Maknya Faham Yang Anak Yang Perhidup Hiram Saya Kenapa Orang Cina Sayang Betul Serembang Rupanya Bagi Orang Cina Orang Tua Ini Hoki Penarik Reski Makanya Dia Paling Percaya Sama Itu Orang Cina Percaya Diperlihatanya Ikan Koi Katanya Ikan Itu Memanggil Reski Mulut Ikan Itu Memanggil Reski 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 Percaya Dia Kucing Kata Kucing Itu Manggil Reski Kacau Juga Akidah Dia Tak Bisa Kucing Hidup Kucing Mati Tangan Kucing Yang Mengasih Reski Orang Tua Orang Kita Tak Percaya Sama Agamanya Kau Lakukan Perlakukan Emak Mujud Macam Raja Maka Allah Akan Buat Reski Raja Raja Di Dunia Hadis Terima Tidak Ustaz Dapat Dari Grup Whatsapp Hadis Ada Ada Ridho Allah Terletak Pada Ridho Orang Tua Murka Allah Terletak Pada Murka Orang Tua Jadi Yang Punya Orang Tua Di Rumah Tanya Dia Tidak Bisa Kuasa Bayarkan Fitihah Masakan Beli Nasi Bukus Cari Rumah Makan Yang Buka Dia Bukan Barumi Walaupun Keluar Perda Tak Boleh Buka Rumah Makan Tapi Rumah Makan Hancur Tidak Ada Rumah Makan Hancur Ini Kakinya Nampak Kepala Tidak Nampak Tapi Belinya Sebu Bukus Saja Ini Maknya Sakit Dia Beli Dua Bukus Untuk Saya Bapak Mak Saya Loh Buk Dua Bukus Saya Ikut Juga Nih Lalu Kemudian Bagi Yang Tak Bisa Puasa Karena Sakitnya Sekarang Saja Tapi Nanti Di Bulan Sawal Dia Sehat Bayar Vidya Ramadan Sakit Sawal Sakit Surah Sakit Surah Hijah Sakit Sampai Mati Sakit Maka Dia Mesti Bayar Vidya Tapi Kalau Sekarang Sehat Sakit Sehat Sakit Ini Mesti Dikokok Diganti Tidak Bisa Tawar Tawar Ahli Warisnya Wajib Menggantikan Kuasanya Makanya Kalau ada Keluarga Kita Yang Sudah Tua Suruh Dia Jatah Tinggal 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 Ini 2017 Sudah Berapa Hari Tinggal 10 Hari Tidak Terasa 10 Hari 10 Hari Tinggal Ganti Nanti Begitu Menikgal Dunia Kumpullah Abang Adik Kakak Dan Telepon Assalamualaikum Bang Alaikumsalam Besok Besok Datang Hari Ahad Kita Makan Senyang Bersama Apa Agendanya Ini ada yang Mau kita Bagi-bagi Abang Abang Itu Tak Terlalu Semangat Biminya Semangat Abang Mereka Semangat Apa Yang Mau Dibagi Rencananya Saya Dapat Berapa Abang Lima Kakak Lima 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 Hektar Lima Gerak Lima Hari Lima Hari Iya Kuasa Mak Kita Itu Sepulet Tinggal Kita Kena Adik Beradik Enam Kita Bagi Rata Bagi Hanya Bagi Kamu Tak Tahu Ayat Warisan Laki Laki Gua Kali Bagian malam masalah bagi kuasa ingat deh tapi cerita bagi-bagi duit bagi bersamanya lah kita kan sama-sama anak mama gila orang masyarakatnya lama di nyong giliran enak-enak bagi harbat mau giliran tak giliran bagi lima enam hari enam orang sepuluh, lima, sepuluh, dua puluh, lima, tiga puluh bagi lima orang kebetulan anak kecil puasa kita nanti 29 hari yang anak paling kecil ini dapat empat hari lima, sepuluh, malah sepuluh, dua puluh, lima aku dapat empat hari katanya iyalah, tapi kami berbuka di rumah kau setiap lagi sama aja puasa sikit beli banyak keluar apa yang ini berarti Allah jadi masalah puasa ini tak ada tawar-menawar yang punya utang puasa banyak pergi ke Makkah aku nangis di pintu Ka'bah Allah baik Allah apakah lunas utang puasa? tidak banyak orang kita ini salah kaprah dianggapnya pergi umroh sekali utang puasa lunas enak aja sebelum pergi umroh undang tetangga kasih makan siang apakah Bapak Ibu memahamkan silap salah dan dosa saya? maaf utang tak bayar? sangka kita maha utang lunas mana bisa? begitu juga dengan utang puasa utang puasa tak bisa lunas dengan istighfar ambil tasdik astagfirullah astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya sampai kau senti kan? disunti adu-adu lunas utang puasa kalau ada diantara Bapak Ibu yang menyesal datang pengadian sore ini aku anggap Ustaz Sofandi datang menyelesaikan masalah berupanya menambah masalah saya undang dia lagi menambah-tambah masalah kita enak sama Ustaz-Ustaz lain Ustaz itu istighfar selesai kata dia ini Ustaz kesalah mesti dikodok puasa mesti diganti lengkapnya masalah aja saya tengok dia senang mendirit masalah sekarang mau dilaporkan orang polis kata Ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala makanya semuanya mesti dengan ilmu la ilaha illallah baca pangkal ayatnya fa'alam anna fa'alam anna fa'alam anna berilmu 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 tak berilmu tak bisa sholat tiga orang tak berilmu imam tak berilmu makmum dua orang tak berilmu bismillahirrahmanirrahim qul ya ayuhal kafirun la a'abudu ma ta'abudu wa la antum a'abudu ma a'abudu wa la anna a'abudu ma'abudu ma'abudu wa la antum a'abudu ma'abudu wa la az'abudu tak dapat isi ma'lakum kata makmum ni salah tu pa'imam kata kawan sebut hukuman tu tak bercakap batal tiga-tiga nah sebab itu maka perlu fikir 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 tu banyak ada fikir ibadah sholat zakat puasa haji ada fikir mu'amalah hutang-hutang gadai-mugadai sewa-penyewa muterobah bagi hasil korobah permodalan ada namanya fikir bikir zinaya mencuri berzina menemukan barang merampok merampas ada namanya fikir daulah mengangkat falifah menjatuhkan falifah ada namanya fikir musik kawal al-anik ditulis Malaysia kawal al-anik fikir musik ada pun fikir musik apa hukum musik jadi fikir itu banyak sekali dia bukan baru ahli-ahli bikir huuuu tak cerituh hari selasa hari senin pergi bapak kearrahman jalan subirman anda bertanya mufti menjawab itu judul ajaran saya mau mufti bukan baru dokter mawardi muhammad shalef S1 S2 S3 Madinah 13 tahun di Madinah orang kalau udah 13 tahun di Madinah mengigau itu pasal dokter mawardi Muhammad salem pergi ke al-rahmad mufti mufti itu artinya orang yang mengeluarkan khatwa sekota pekat baru hanya boleh satu orang itulah yang diangkat kelepak kendaus STMT dokter mawardi mohammad salem kenapa tak usah somat yang diangkat somat tak cocok karena detailnya LCMA lagi cemas dihadapi apa-apa mufti itu harus dokter dulu sebelum kita Republik Indonesia ini dia ini ada mufti-muftinya pernah tak bapak ibu mendengar nama mufti Tuan Guru Sampak kalau orang indraki dihidrat dari tembilahan naik Sampak 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 itu ikan ikan sempat kata orang lain cuman orang panjar payah menyebut ikan makan apa makan Sampak Tuan Guru Sampak jadi waktu saya ceramah ke Kalimantan tak ada orang Kalimantan cuman yang gubernur wali kota tak ada untung juga tak ditanya kalau tanya payah dia kita jawab yang ditanya Ustaz dari mana dari Riau kenal Tuan Guru Sampak aku tahu saya bilang mufti kerajaan indragiri dulu ada kerajaan melayu besar lebih banyak raja-rajanya daripada siap kerajaan indragiri sekarang pecah menjadi dua Kabupaten indragiri hulu indragiri hidir ada salah satu muftinya namanya Sheikh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Al-Banjari artinya orang Banjari di ujung nama itu kita sudah tahu dia orang mana Al-Makki orang Makkah Al-Madani orang Madinah Al-Banjari orang Banjari Al-Kulini wah Kulim ini orang dulu di ujung nama itu dia sudah tahu kalau Ustaz ini Abdus Somad Al-Fanani Fana jadi dia ada namanya Muhammad Arshad Al-Banjari ulama besar kerajaan Banjar dia punya kitab Piki nama kitabnya Sabi lal-Muqtadin jadi orang Banjar dibanggar dengan ulamanya dibuat mereka masjid di Banjar Masin besar nama masjidnya Masjid Sabi lal-Muqtadin cucu cicit Sehaman Arshad Al-Banjari ini merantau ke kerajaan Indragiri diangkat oleh Sultan Indragiri menjadi mufti kerajaan Indragiri ini hebatnya dia ini dulu pusat Islam kerajaan Melayu siap itu ada muftinya kerajaan pelawan empat kerajaan Melayu besar di Riau kerajaan Indragiri kerajaan Sia kerajaan pelawan kerajaan Riau Lingga pulau Penjangan saya sampai ke pulau Penjangan sampai ke sana dibawah penjangan melayu melayu penjangan melayu penjangan melayu penjangan kuning batu nisannya dari batu kualam karena dulu itu pulau hadiah dari suami Ratu Engkuh Putri Hamidah orang Melayu dulu saking kaya ngasih hadiah istrinya bukan pulau 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 ini dipersembahkan oleh Sultan Melayu untuk istrinya Engkuh Putri Hamidah sekelilingnya itu dibuat 12 sisi 12 ditulis yang ditulis apa namanya Kuridah 12 yang ditulis oleh penjangan Melayu Raja Adi Haji jadi anak-anak kita ini dibawa ke tempat-tempat sejarah itu dia tahu bahwa Islam dengan Melayu tak boleh dipisah Islam Melayu Islam tanpa Melayu Melayu tanpa Islam tak bermakna kalau sampai ada orang Melayu tanpa Islam Melayu tanpa Islam hilang rumahnya tinggal Laya 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 kalau ada menyebut kamu orang apa orang Melayu kenapa tak puasa ente sudah hilang Islam saya tak orang Melayu puasa sekarang minangkabah minangkabah Islam minangkabah tanpa Islam hilang minangnya tinggal kabah aku dari rukis tinggi kurang kabah minangkabah puasa enggak kabah dan sebab itu ini penting sekali jadi orang minangkabah kebanggaan saya baru beli buku bukunya ada di kendaraan saya jubilnya Tuan Kurau antara fakta dan khayal ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah buya hankah unama besar dia membaca buku itu ketika dalam penjara selama aku di penjara itu waktu PKI berkuasa Hamka penjara kan masuk penjara Bui Hamka di buku itu ditulisnya saya buka halaman-halaman selama di penjara itu aku khatam Quran seratus dua puluh kali Haji Amin Malik waktu baca itu cepat-cepat saya tutup mandi saya selama buku awak baru dibaca dua lompat Ustaz bisa buku bersama yang angka seratus dua puluh kali khatam Al-Quran mulai balik Al-Quran itu di kepala dia Haji Abdul Malik Karim Amrullah nama ayahnya Abdul Karim Amrullah dalam sejarah Al-Azhar inilah dua orang ayah dan anak sama-sama dapat gelar doktor di Al-Azhar ada anaknya dapat, ayahnya tak dapat Quraish Sihab dapat ayahnya tak dapat tapi hamka ayahnya dapat anaknya dapat makanya ayah buya hamka tidak dipanggil orang Karim Amrullah dipanggil ini yang doktor doktor aja doktor R nya inilah ini yang doktor karena dapat gelar doktor buya hamka doktornya tiga dari Universiti Kebangsaan Malaysia doktor dari Universitas Kustofo Beragama doktor dari Universitas Al-Azhar dia tak pernah belajar di Azhar sekali pun tak pernah kuliah di Azhar Al-Azhar memanggil dia untuk dikasih hadiah doktor sayang per tahun di Azhar balik LC tak adil Azhar ini lama saya tak adil Azhar ini kita pun tak panting sampai pisah sama orang tua cuma LC dia kasih buya hamka tak pernah ke Azhar dokter setelah dibaca oh tak cocok aku dapat doktor buya hamka 120 kali kita sampai buka satu halaman mana cocok dapat kehormatan sesuailah maqam diberikan Allah subhanahu wa ta'ala buya hamka ini pula anak seorang ulama besar dari mandi jauh dan ulama-ulama besar itu ulama banyak di kota Makkah Al-Uqarama saya sampai di perpustakaan Al-Azhar saya lihat kitab-kitab Al-Azhar Mesir Kairu sejarah masjidil Arab nama-nama imam masjidil Arab Syekh Ahmad Khotib alim lam min non kaqba alim waw ya 9 huruf gimana cara baca alim lam min non kaqba alim waw ya lama-lama baru saya tahu cara baca al-min ka'ba min ka'ba Syekh Ahmad Khotib al-min kawawi asli bukit tinggi merantau ke makkah hafal Quran hafal hadis hafal pikir nasib baik nikah anam sama anak gadis Syekh soleh al-Qurdi orang Kurdistan orang kaya kebetulan Syekh soleh al-Qurdi dekat dengan Sultan setiap hari ke istana dibawah yang menantunya ini ke istana masuk waktu sholat Sultan menjadi imam ditakdirkan Allah salah bacaan Sultan diluruskan oleh Syekh Ahmad Khotib dari belakang selesai sholat terkesan Sultan diajarnya cerita-cerita cerita dialog ditanya sama Sultan dari ma gampong dan itu bagi bahasa rapi kutur jemaah filam jadi lebih tinggi kece Syekh khotib habis itu mereka dialog senang Sultan dengan ilmunya kuangkan engkau jadi imam masjid Allah meninggal tahun 1916 Syekh Ahmad Khotib Al-Ming Qabbar datang muridnya dari Jomba Jabat Cimur naik kapal laut dari Jomba belajar kehakkak nah udah bukan sampai di Makkah belajarlah orang Jawa ini itu hebatnya masjidil awam yang mengajar orang minang muridnya orang Jawa bisa dibayangkan dimana mereka ngomong orang itu aden aden kok savana tapi dua-duanya tak pakai bahasa itu yang minang tak bahasa minang yang jawa tak bahasa jawa oleh bahasa orang bahasa orang orang sesuai bagaimana bunyi minang bahasa arah orang jawa saya dulu dari pesantren ada orang jawa dari Surabaya namanya Surabaya dia mengajar kami hadis anak-anak saya dari kontor hari ini kita belajar hadis hadis yang pertama mangkat jawa yang tak minta 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 minang sampai hari ini pahala dia mengarir bersama saya mengajar hadis nama muridnya yang dari jawa itu namanya Rasif As'an dari Jawa nama gurunya Ahmad Khotif Al-Ming Kaba pulang hasil As'ari ke Jomba mendirikan pesantren tepukirang mendirikan ormas nakdotul ulama orang jawa belajar ke orang minum kaba lalu kemudian ada muridnya itu datang dari Medan orang Medan belajar juga ke Makkah namanya Hasan Mas'ur pulang diangkat Sultan Dedi menjadi imam besar kalau bapak ibu pergi ke Medan pada Musjid Al-Mas'ur dekat Istana Ma'imun Syekh Pasar Maksud diangkat menjadi bufti kerajaan Melayu dan itu murid namsung Syekh Ahmad Khotib Al-Mik Salah satu muridnya datang dari bukit tinggi namanya Suleiman Ar-Rasuli Suleiman Ar-Rasuli belajar belajar setelah Fatah di Masjid orang pulang ke bukit tinggi mendirikan pesantren di Cangno itu yang dipanggil dengan sebutan Inyat Cangno mendirikan ormas namanya Perdi Persatuan Tarbiyah Islamian makanya tiga ini nasabnya sama Perdi Al-Wasriyah Enku Enku di Jawa Perdi di Sumatera Barat Al-Wasriyah di Sumatera Utara Subuh sama-sama kurun subuh doa yang sama-sama berjamah dan ritualnya hampir sama karena mengindu semuanya Jadi kita mesti mengerti jangan nanti ketika orang bawa-bawa Islam kita anti-Islam yang bawa-bawa Islam kita ke negeri Pancasila Pancasila itu Islam jangan sebut anti-NKRI NKRI itu Islam maka semua mesti mengerti dengan kerajaan-kerajaan Melayu Islam kerajaan Pagaruyung Islam kerajaan sihat Islam jawab jawab ya Islam dulu memang Hindu Buddha ada buah baik namanya buah mojo rasanya baik maka disini orang jawab mojo baik setelah maja baik tumbang naik kerajaan Islam demah kerajaan demah diganteng sama ulama sunan gunung jati sunan kudus sunan gediri sunan wali soho sunan gunung jati semua sunan sunan ini berkumpul maka selamatlah gelau jawa dari Hindu dan Buddha dan sunan sunan ini luar biasa dia tahu orang jawa ini suka nyanyi nyanyi beda tempat kita tempat kita habis adhan habis di somat mana kalau di jawa pakai nyanyi sholat allah salam allah allah yasin allah toh allah sullillah orang jawa itu suka tompu hati onah lima bekar aneh suka dia nyanyi maka dibuat sunan itulah bagai nyanyi dibuat yang masjid itu bagai nyanyi dibuat yang menara itu candi karena kalau dibuat yang menara macam masjid al-ahm tentu orang Hindu itu kejut apa ini kalau dibuat yang menara itu candi masjid kudus sampai sekarang menaranya candi jadi orang Hindu waktu lewat ditengoknya eh ini apa masjid kok bentuknya sama candi bodoh sami mau akhirnya ditambatkan sunan kudus pula lembu dibawah candi ada Tuhan kita sama kalau kita habis itu ditipnya ke dalam pekerja orang Islam sunan kudus mukul gending sama apa yang dijenen skaten skaten diambil dari syahadat jadi dakwah waktu itu mungkin budaya kalau sempat dakwah mereka pakai mikrofon binah binah mati bunuh mereka begitu juga dengan proses Islamisasi Melayu Riau diutuslah oleh Syek Abdul Wahab Rokan Abdul Wahab Rokan orang Rokan tempat lainnya di Rokan namanya Binuang Sakti kampungnya masih ada seperti sekarang ada baju tempat dia duduk ada bukot kayu tempat dia bernaun sudah lebih seratus tahun masih ada meninggal tahun 1926 di kabupaten Langkat dibuatnya kampung Sultan Langkat menjadi murid dia Sultan Musa Kerajaan Melayu Melayu Langkat lalu kemudian diberikan tanah membuat kampung nama kampung yang bagus salah bagus salah keselamatan bagus salah pintu keselamatan tapi orang Melayu upaya berbagus salah nak kemana bersih lah bagus salah nah tapi dia tak mau meninggalkan Riau dia boleh dilangkat Sumatera Utara dikirimnya Khalifah bahasa Arabnya Khalifah itu mengganti saya Ustaz kalau saya tak bisa datang saya kirim Khalifah mengganti bahasa Arabnya Khalifah orang Melayu bayang itu Khalifah siapa itu Tuhan Kelifah dikirimnya lah Tuhan Kelifah diperakhir masuk ke sungguh Sakai rupanya batin-batin disakai tersinggung kata batin Kelifah tinggalkan tanah bukan sakit tapi tak senang kau masuk ke dalam dan Tuhan Kelifah kami bukan menggabung kami nak mengajarkan Islam tapi batin-batin mengamung marah mereka maka kata Tuhan Kelifah berakhir kalau memang kalian kasihlah kami saran oke kata batin sarannya kalau bisa kau menyurang aku silahkan ke dalam oh ditantang bisa tak tahu sunat aku tiapun menunjukkan dia kembali tak bisa kata berlipah Ibrahim kalau untuk menyurang tengkau batin tak perlulah aku murid kau aja cukup tentang muridnya mana yang kau disunat muridnya bawa parang banyak kata muridnya kalau untuk menyurang tengkau tak perlu pakai pisau bagian bawah atasnya setuju dihayurkannya dua kali ke atas putus itulah asal usul orang sakai sekali hayur putus sempat dua kali habis itu diceritakan oleh budayawan Riau UU Hamidi dalam bukunya Islamisasi sungguh sakai oleh tarekat na'ashabat dia sampulnya warna biru saya baca waktu dikayu aneh di Riau saya tak jumpa di Gairul jumpa kok SMR kelompok studi mahasiswa Riau bagaimana berlama Riau mengislamkan nenek moyang yang masih menyembah empat pokok kayu lembu batu hand berlanggan Allah S.W.T kalau seperti itu maka kita mesti mengerti sejarah sudah datang jam belum juga itu apa itu yang dimulai Allah S.W.T jadi kalau mereka dulu proses mengislaman ini susahnya minta ampun kita sekarang enak datang kemari pakai asli kipasnya adem ayam dan trap naik dulu mana ini kenapa tak bau karena AC ini menghisap makanya kalau kita terlalu lama di ruang ber AC cobalah kita korrig mas sayang jangan orang yang tinggal di tempat ber AC mesti banyak minum karena cairan disetok kalau orang sedang panas dalam hidupkan AC di mobil perih kenapa disetok kenapa tak bau ruangan karena AC penyedot dan dia silahkan pulak udara sejuk dulu di masjid masjid orang kampung tepi sungai tak ada asil tak ada kipas baunya minta apa maka ulama pun berijitihat ceman menghilangkan bau disuruhnya orang kampung mandi limau ambil limau nipis limau manis jangan untuk makan bawah limau segala limau dilajihkan di maut potong potong ambil bunga melajih bunga mawar bunga kantil bunga tei ayam dimasukkan ke dalam periuk tanah ambil pulang mayang pinang mayang kelapo lalu kemudian dimasak setelah itu sore bulan kuasa itu digosokkanlah kepadanya itu istihan lama manis supaya apa karena dengan disiramkan air itu hilanglah daki-daki yang melekat di kulit dari busi maka malam bulan ramadhan itu wangi meskip duduk bukan ada day tol bukan desansil saya pergi ke kampung talang mawar saya tengok orang talang membelah mecerjuh dikosokkan ke kepala apakah tempat kijam yang mengayuhkan sahabat kami itu kijam tapi bukan kijam kapsul dan kijam inovac ustaz sama keter-kijam dulu sebelum kami kenal sabun antulah yang kami basuhkan ke kepala bisa kami coba bisa pakai itu istihan mereka jadi kalau hari ini ada orang melarang yang dilarangnya bukan mandinya mandi bagus orang dulu malas sampai sekarang orang Papua itu tak waw itu tak makanya ustaz yang mendakwah di Papua itu cukup modalnya sampul orang Papua itu dikasihnya sampul sudah dibosokkan dia ke kepala tak mau berbasuh sayang katanya suruh mandi bersih itulah itu mandilah mereka Islam ini lembut mengajarkannya ataupun sekarang ketua majlis ulama Sumatera Barat mengharamkan mandi berlimau itu bukan karena limau bukan karena jeruk tapi karena badu dua dia cek anak 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 gadis mandi mandi mau kasa dua dua orang mandi pakai air dia begini buat itu yang membuat mandi itu harap jadi kita mesti menghenti sejarah bangsa kita ini supaya tidak dibenturkan antara Islam dengan peradaban Islam dengan budaya satu kabupaten menelpon saya ustaz somat ustaz kan selalu selamat ke sini ya ini ada perbuatan bongkar yang mesti kita berantas apa namanya tari persembahan ini tari persembahan ini haram di apa ustaz dimana letak haramnya karena pakai sembah sembah bukan menyembah yang gini jadi disitu haramnya iya kalau gitu jadi taris welcome harus ada lagi tari welcome tari welcome selanak datang haram juga pa ustaz tadi katanya sembah haram sekarang welcome haram juga dimana haramnya yang menariknya anak gadis pa ustaz anak gadis sudah pakai tulung wajunya sombit mau kalau gitu latih anak TK misalnya anak TK nol besar itu pakai kan pakai soket bawakan tepah di dimana letak haramnya kalau anak TK dia juga ya pa ustaz jadi kita tak kehilangan tari bersembahan bagus alhamdulillah beberapa obatnya anak TK sekarang bawa tepah siri bagus anak TK ini pa ustaz kata ibu ibu dan mawanita kenapa bagus bu kalau anak SMA yang menari bu mata mata cik ini tak betul ini kalau anak TK yang bawa tepah siri menengok anak-anak itu ingat anak kami dulu kau menengok anak-kadis lupu minyak bagi utenon melayu orang melayu orang paling sopan laki-laki kejam sayang ini tak sopan kalau lompat melayu zaman dulu kalau masuk kecara apa ini tak didengar apa supaya ketutup legung laki-laki dia musuh sopan pakai soket orang minam pakai soket juga cuman yang diperdebatkan apakah lajunya di dalam atau di luar lajun berdebatan Allah itu lembab adat melayu orang petawi itu juga orang petawi pakai soket orang sulawesi pakai soket cuman ada yang bajunya ke dalam ada yang bajunya ke rumah ada yang runtutnya tertutup ada yang runtutnya tidak kalau di tempat kita kalau runtutnya runtutnya tertutup sudah nikah kalau runtutnya terbuka berarti masih layak kenapa runtutnya terbuka pendek songketnya mudah dia buka siap makanya kalau bapak nanti ibu pergi undangan nampak bapak itu songketnya pendek ibu kustip sepada tapi dia sudah membuka silik itu email dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi jadi ketika islam datang ke negeri kita ini kita ini generasi yang berapa saya ditanya semua orang jawa mana yang dulu islam riau atau jawa saya tanya wali somo itu abad berapa wali somo abad ke 14 wali somo itu abad ke 14 riau kapan islam pergilah kita ke kampar kiri habis pasar diperkaya sebelum penyempatan tengok seh burhan bin satu 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 sudah ingat tau satu 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 1111 seh burhan bin 1100 wali somo 1400 mana lebih tua lebih tua kultu makanya kawan saya ada dari kultu kuliah di alat waktu kenalan saya akan bersolat dia kenalan saya dari sebuah negeri yang kampung kami ada dalam kuliah dimana wajah kanya ayat ya laikah di ikut sekarang dia jadi dosen di tak boleh sekenal menjaga kode etik saya ingat betul saya berjumpas dengan dia sekarang saya merasa dari negeri yang kampung kami ada dalam kuliah ya laikah ikut makam Sheikh Al-Hadri kami ziarah beran memakam Sheikh Al-Hadri dibawa oleh Buya Alaidin Atori anak dari Sheikh Aydarus anak dari Sheikh Abdul Wani Sheikh Abdul Wani belajar ke Makkah punya anak namanya Sheikh Aydarus Sheikh Aydarus punya anak namanya Sheikh Alaidin Atori mereka tiap tahu ziarah ke Makkah Sheikh Al-Hadri apa kata Sheikh Alaid kalau tidak ajalah Sheikh Al-Hadri membawa Islam ke topik awak mungkin kini awak masih makan keluar anak 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 segala tidak tahu keluar apa keluar itu yang batman keluar kita islam karena mereka Sheikh Al-Hadri Ustaz sama tak Sheikh Al-Hadri Al-Hadri yang dikutu dengan Sheikh Al-Hadri yang di pariyaman ulapkan jauh Sheikh Al-Hadri kurtu satu 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 Sheikh Al-Hadri yang dikutu abad ke lapan belas Sheikh Al-Hadri pulakan belajar ke Aceh nama gurunya Sheikh Abdur Ra'ub as Sinkili Sinkili Sinkil Aceh Sinkil suatu ketika Sheikh Abdur Ra'ub makan sirih makan sirih orang dulu suka makan sirih ambil daun sirih oleskan kapur sirih bukakan gambir potongkan pinak muda lipat makan tiba-tiba jatuh tepak sirihnya buka WC tempat berakhir mandi kalau saya ceritakan hilang selera buka puasa huwitnya semua merasa jijik datanglah seorang muridnya masuk di dalam WC dibongkarnya dibursikannya dibawah tepak sirih Syekh Ablaw As-Sinkili mengambil dido'ahnya wahai muridku kemana pun kau pergi kau bercakap seperti cakapku ilmu semacam ilmu muridnya itulah Syekh Burhanuddin balik keulakan mendirikan pesan dan tarikan syakwa yang abad ke-18 jadi jaraknya dengan Burhanuddin yang dikuntuk 700 tahun jadi jauh ini sejarah-sejarah ini berhubungan orang selama Riau Sumatera Barat tahu keterikatan yang luar biasa dulu kita kerajaan melayu kerajaan Aceh kerajaan Bagaruyo punya ikatan yang luar biasa tapi setelah kita menjadi daerah-daerah yang otonomi otonomi Aceh otonomi Riau otonomi sumbar kenapa tak seakrab dulu karena ada kelebutan APBN berkelahi di DPR pusat akhirnya sikut-menyikut yang ini minyaknya banyak duitnya dapat sikit akhirnya luar biasa tahun 1989 keputusan Riau datang kekayu terjumpa dengan kami mahasiswa lalu kami bersenahat bapak dari Riau ya ini setelah pembagian otonomi ini apakah kami bisa dapat beasiswa apa yang berkata untuk sendriah jangan berlentur terlalu berharap otonomi berartinya oto diurang mi dia orang pancur dan hadapan beasiswa dan pertahuan manusia tapi mahasiswa mahasiswa dari Aceh luar biasa kenapa Aceh tibu dari dulu sampai sekarang hebat karena mereka punya kekuatan yang luar biasa baik yang diberikan Allah baru sudah datang santapan jasmai ini nampaknya kalah lah sempat lalu yang 6 yang 8 kita ada 10 menit lagi bagi bapak bapak ibu yang mau bagikan ini bagikan lah saya detangkan ini selamat jadi kuasa ini kita disuruh mengontrol hawanan semuakan karena makan ini luar biasa makan inilah yang menyebabkan segala macam penyakit molestrol diabetes gula darah jantung koronel sampai profika semuanya berasal dari makanan jadi kalau makanan ini sudah diatur sebulan 20 sebulan hari kita bisa mengontrol makanan ini maka insyaallah selamat sehat makanya ada hadis walaupun Allah bisa dipakai sumu berkuasa engkau maka kau akan sehat ibu-ibu yang rajin puasa sunat Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis 8 hari itu sehat sekali saya kebetulan dipanel dengan Pak Kepala Binas kesehatan berdua mempokas terutama penyakit penyakit ini kata dia semua bakteri kuman yang ada dalam badan kita itu bisa habis dimakan oleh badan kita sendiri badan kita tak bisa berhenti makan kita makan berhenti bisa dari pagi tadi sampai ketahun belum makan tapi badan kita tak bisa berhenti makan maka kalau kita tak makan dimakan racun racun yang ada di darah yang ada yang ada di kulit mati semua racun maka ketika selesai Ramadan kita datang dengan sel-sel yang baru sebab itu kalau ibu bapak mau tumbuh sel-sel baru maka sering-sering lah kuasa betul kata nabi satu bulan boleh tidak tiga hari kuasa 13 14 15 kalau bersantung lebih daripada itu 8 hari Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Saya Pak Ustaz kalau cuma 8 hari kecil lebih daripada 15 hari Wahab sahur ilallah sahur bi-dawin kuasa yang paling disukai Allah kuasa nabi da 1 3 5 7 9 11 atau pilihkan 2 4 6 8 10 12 insyaAllah sehat Allah Allah setelah kita bisa menahan selera 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 ke dalam dan ada yang keluar sambung berbagi kepada orang lain ini kebetulan mukanya di masjid tidak berapa tapi kalau di rumah ibu punya anak satu dua suami istri berapa di rumah maka bagilah 8 porsi itu kenapa menahan utul masanya sampai 8 porsi karena yang dua itu akan dibagi ke masjid dua pakai miskin satu anak yatim satu itu tanda berbagi saya yakin tentang ini ini tidak semuanya jamaah dari lingkungan masjid Jabal Rahman tapi semuanya mendapat kenapa karena ada empat mau berbagi kepada orang lain orang yang tak santul berbagi maka puasanya belum lagi menyentuh hatinya maka kata dadilah sampai kau sayang kepada saudara sama seperti kau sayang pada diri sendiri lapar kitanya ada batas 6 lewat 18 masuk Hazat Maghrib selesailah paghrib tapi yang miskin miskin di luar sana yang mereka pulang jam 8 malam saya pulang ceramah dari Rumbai jam 8 malam ada bapak bapak bawa kerobak karpus kena hujan dingin sejuk tindur di depan ruku itu kalau tak adalah rasa kasihan orang Islam menengoknya itu tak ada rahmat dalam hati Allah itu punya 99 rahmat 100 rahmat 99 digenggam satu diturunkan gara-gara satu rahmat itulah ular kubra tak akan memakam telur gara-gara satu rahmat itulah harimau tak menerkam anaknya gara-gara satu rahmat itulah gajah tak ada menimpa anaknya gara-gara satu rahmat itulah ikan yang puas tak akan memakan anak ikan kecil kenapa ada rahmat tapi kalau sudah dalam hati manusia dicabut rahmat itu tak ada peduli semua mau makan tak makan mau sakit mau mati orang Islam dihajarkan peduli tak ada gunanya solat banyak kalau tak peduli semua orang lain sekarang orang tak ada peduli dulu kalau ada orang berusin ya rahmat Allah sekarang mau bersin mau pisang duduk sama-sama di airport duduk nunggu pesawat sama-sama dilek pesawatnya sama satu pesawat mau kemana Pak mau ke Jakarta mau kemana saya ke Jakarta juga Bapak naik apa Lion Bapak Lion satu pesawat tapi tak ada tak ada tenggung sapa coba kalau sapa menyapa jangan-jangan dekat rumah Bapak di mana saya dari Bukan Baru Usama Bukan di mana di daerah daerah mana dekat masjid Jabal Rahman oh Jabal Rahman di Pedang Alopah itu ini peduli sekarang enggak ada peduli sama-sama nunggu pesawat cure dengan dunia masing-masing bukan ada salam bukan ada kawan andai pingsan kawan di sebelah bukan ditolong diputu kawan di sebelah saya pingsan bagian kasihan tolong light at kasihan 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 maka sensor yang sudah tumpul selama 11 bulan ini ditajam kembali sensor ditajam lapar 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 maka nanti setelah lapar tajam balik sensor tapi banyak juga setelah lapar sensor tidak tajam asyik menumpuk saja untuk dia makan dia makan dia makan maka apa tanda kuasa kita ini sudah menyentuh hati ringan berbagi mana contoh masyik nasi kotak saya tak mau menengok bahan saya apa yang diudahkan Allah maka ketika sudah berbagi yang paling bagus mendoakan orang kalau ada orang sudah buat baik sama kamu balas bapak kasih saya satu kotak saya musik kasih dua balas dua kotak namanya ihsan dikasihnya kita segelas kasih dia satu dirigen itu namanya ihsan kalau kau tak sanggup doa makanya doa paling menjelang berbuka nanti dua menit lagi menjelang berbuka kita sama sama berdoa kepada Allah yang kita doakan semua Nanti malam ibu bapak tahajud yang sudah solat bitir nanti malam tahajud lagi boleh tadi tahajud boleh hadisnya suhaif nabi solat setelah bitir boleh tapi setelah itu jangan bitir lagi kita boleh dua kali bitir setelah tahajud dua semua doa tetangga tetangga kawan sahabat keramat tukang sampah yang mengurus sampah kita kawan yang menyetrika bayi kita kawan kita yang di laundry tapi doa ini bergering yang pertama doakan orang tua habis itu istri sama anak habis itu kau musliman ini tukang sampah kami susah ya Allah sehatkan badannya jadikan anaknya perempuan tukang perempuan yang sawit kotak kami di kampung ya Allah anaknya tak bisa sekolah kurahkan rezekinya pada saat itu aku kata malaikat amin kabulkan doa orang ini walakabismul kau dapat yang sama dan yang kau doakan jadi tak pernah berhenti doa sekarang banyak orang islam tak mau doa bapak ibu kalau tak percaya pergi dah ke harapan raya jam-jam segini tak ada orang doa masih lah mencari harta rapasan orang begitu azan maghrib berkumandang padahal mestinya jam segini duduk doa berkata satu menit lagi ala hadirin niyah al-fatihah al-fatihah orang yang sudah mengajarkan kebaikan kepada kami waliman ahsanat semua orang yang pernah buat baik pada kami kami tidak sanggung membalasnya beri kebaikan kepada mereka kalau mereka masih hidup panjangkan umur mereka mudahkan segala urusan mereka jadikan keluarga mereka sore dan sore Allah malaka sunnah wabika aman wala resmika aftorna dirahmat tiga ya marah min rembana adina fi dunia senang wafi as senang salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati